Ya baik terima kasih Kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Wal mursalin Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiakum biaksanin ila yaumidin Wa ba'd Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allahu azza wa jalla aydhan Wa allama adamal asma'akullaha Thumma aradahum alal malaikati Wa qala ambi'uni Bi asma'iha ulai'in kuntum sadiqin Fa illam tafa'alu walan tafa'alu Fattaqun narallati wa quduhan nasu Al khijarah Wa iddat lil kafirin Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Man salakat tariqan Yal tamis bihi ilman Sahhalallahulahu bihi tariqan ilal jannah Wa fi riwayatin Wa fi riwayatin I'dilu bayna awladikum Wa fi riwayatin aydan Ad-dibu awladakum Amma ba'd Fa illa asdaqal hadithi kitabullah Wa khayar al-huda Huda nabiyu sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Syukur lillahi wakda Allati an'ama alaina Fi hadal masa al-mubarak Nastati an-nabda Ya'ni bernami juna Fi pusmesifah Wa P3M St. Cirojul Fala Pertama saya ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Ala khudurikum Ya atas kehadirannya Saya ucapkan terima kasih Terutama kepada Narasumber Ya pembicara pada siang hari ini Yaitu Bapak Alpianto Terima kasih Haton Ahon Bapak Allah khairan Yang pertama Yang berikutnya Anda terima kasih juga Untuk Bapak Ibu sekalian semuanya Yang sudah hadir Pada kesempatan kali ini juga Ya Terima kasih Yang jauh-jauh nih Yang sudah mendaftarkan Di ada Ibu Pupun Terima kasih dari MTS Serojul Adfal Ya Satu Yayasan dengan kami Di St. Cirojul Fala Ya kemudian tadi ada Bapak Lukman Hidayat juga Jauh-jauh dari Mesuji sana Dari Lampung Kemudian juga Salim Dan juga Ada lebih dari 29-30 yang Yang lainnya Haton Ahon Terima kasih Jazakumullah Khairan Baik hari ini Insya Allah Kita akan diskusi bersama Ya Dalam program Bagaimana P3M Pus mesifah Dan juga St. Cirojul Fala Ya mengedukasi Dan juga Memberikan pandangan 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 baru Ide-ide baru Terutama terkait dengan Islamic Education Ya pendidikan Agama Islam Dan juga Islamic Studies In general Ya hari ini kita akan berbicara Tentang bagaimana Ya topik pada siang hari ini Adalah rahasia Indahnya Mendidik dengan hati Ya sangat luar biasa sekali Jadi bukan lagi rahasia Kalau sudah mengikuti Program Jadi gak ada rahasia lagi Pokoknya tidak ada rahasia Di antara kita Gitu ya Baik Sebelum Sampai Atau sebelum Sebelum masuk kepada Pembicara Ataupun kita akan diskusi bersama Saya akan bacakan dulu Terlebih dahulu Dari Sivi beliau Ya Pembicara hari ini Adalah Bapak Alpianto Ya Beliau lahir di Koto Gadang Ya 2 Maret Nah kemudian Saat ini berada Atau tinggal di Jalan Letna Arshad 2 Kayu Ringin Bekasi Selatan Ya Status menikah Kemudian pendidikan di IIN Raden Fata Palembang Kalau menjadi win Raden Fata Palembang ya Aktivitas saat ini Beliau sebagai Master Trainer Di Samudera Hati Motivator Kemudian juga Terapis Dan penulis buku Bestseller Ya tadi sudah dipocorkan Ya Beliau sudah menulis 10 buku Luar biasa sekali ya Jadi Teman-teman Ibu-Ibu Bapak sekalian Yang ingin menulis buku Kayaknya perlu juga nanti Ngediskusi bagaimana Dan uniknya Ternyata Beliau itu menulis Lebih banyak memang Buku-buku tentang Edukasi ya Tentang pendidikan Tentang bagaimana Menjadi guru yang Dirindukan Yang mendidik dengan hati Dan lain sebagainya ya Termasuk juga Trainer menulis buku Wah Jadi Agak-agak enak juga nih Kemarin ketika Apa namanya Jadi Peserta untuk menulis buku Padahal sudah biasa menjadi trainer ya Kemudian juga beliau Pengalaman Ininya Apa Kegiatannya juga Menjadi dosen Di S1 dan juga Pasca Sarjana Di program Studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Dan ilmu kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010 2015 Kemudian juga Konsultan pendidikan Ya Di beberapa sekolah di Indonesia Dan juga penggagas Dan pembina grup One Day One Ayat Samudera Hati Wah Luar biasa sekali ya Kalau kita demun lah Ada Odoj ya One Day One Ayat Samudera Hati Kita nanti juga ingin tahu nih Sebenarnya Kayak gimana sih Samudera Hati Jadi Samuderanya Hati Luar biasa Nah Tadi ada 10 buku Ya Yang ditulis oleh beliau Ya oleh Pak Alpi ini Di antaranya Yang pertama adalah Rahasia Mudah Mendidik Dengan Hati Ini model namanya itu Hypno Heart Teaching Nah Kayak gimana tuh Bikin penasaran kan Kita akan nanti dengarkan ya Kemudian yang kedua Rahasia Indahnya Menjual Dan mencari rezeki Dengan hati Wah Jadi Bukan lagi dengan tangan Mencari rezekinya ya Tapi udah Dengan hati nih Luar biasa sekali ya Kemudian juga Buku yang ketiga Menjadi juara Dan berkarakter mulia Ya kemudian Buku keempatnya Aplikasi pendidikan Berkarakter Atau pendidikan karakter Berbasis hati nurani Ya kemudian juga Doa-doa yang terjawab Dan terapi kehidupan Yang mendamaikan jiwa Kemudian Rahasia menjemput Soat khusyuk Menuju ketenangan jiwa Kemudian yang ketujuh Menjadi guru yang dirindukan Zaman now Oh ini yang di buku pun ya Sampai kepada beliau ya Jadi menjadi guru yang dirindukan Zaman now ya Kemudian menjadi guru Dan orang tua yang dirindukan Ya kemudian juga Membumikan magnet Rezeki Wah sempat nih ya Rezeki yang mungkin Agak-agak macet gitu ya Ini perlu ada magnet Penariknya nih ya Kemudian yang sepuluh adalah Panduan praktis Menjadikan sekolah bahagia Sekolahnya para juara Ini yang di profile Whatsappnya beliau ya Jadi buku terakhir adalah Panduan praktis Menjadikan sekolah bahagia Sekolahnya para juara Jadi yang juara itu Atau sekolahnya para juara itu Harus yang sekolah yang bahagia Ya bukan yang Ada bullying disitu Mungkin ada juga apa Semacam kekerasan Atau mungkin apa Penindasan sampai enggak ya Mungkin tertekan lah ya Jadi siswa itu Kurang enjoy ya Dengan pembelajarannya Dan sering sekali Kita memang tahu nih Teori-teori tentang ini Belajar itu harus fun Belajar itu harus menyenangkan Tidak boleh ada kekerasan Tidak boleh melanggar Haksasi manusia anak Haksasi manusia anak Kemudian juga Dan lain sebagainya Yang kemudian sekarang itu Menjadi ya semacam New challenge Ya tantangan baru nih Bagi para guru terutama Untuk bagaimana Agar kita itu bisa Menjadi seorang pendidik Dan juga mendidik Ya tentu saya Jadi dengan hati Dan hari ini Kita akan bongkar semua Rahasia indahnya Mendidik dengan hati Ya Nah kita sudah kehadiran Sudah hadir pada Kesempatan kali ini Bapak Alfianto ya Yang akan memberikan Rahasianya Yang akan memberikan Membeberkan rahasia Indahnya Mendidik Ada tiga nih Bapak sekali Pertama ada Rahasianya seperti apa Yang kedua Bagaimana indahnya Berarti betul-betul Menikmati keindahan itu Dan juga Yang paling main topiknya adalah Mendidik dengan hati Nah saya rasa Ini menarik Dan tidak panjang kalam Kita akan berikan waktu Mungkin Ya ini seperti apa Presentasi juga sudah siap juga Jadi Lebih kurang 15 sampai 20 menit Mungkin boleh Memaparkan Baru nanti kita diskusi Terkait dengan Rahasia indahnya Mendidik dengan hati Kepada Bapak Alfianto Kami persilahkan Untuk memberikan Materinya terlebih dahulu Mangga silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dengan suaranya Saya pakai Pakai 2 Laptop dan HP Kalau saya coba dengan laptop Saya kelihatan lahirnya enggak Sekarang kelihatan Ini slide-nya kelihatan Slide-nya Alhamdulillah Ini baru saya coba-coba file yang lama ini Karena Saya itu agak Belum begitu paham Kalau masalah laptop ini Untuk di presentasi Karena ini Agak unik pula Apa namanya Google mini Laptopnya Iya Agak Gak beda Beda dengan zoom gitu kan Iya betul Betul Baik Kedepan lebih bagai Baik Saya sedikit bercerita Ini sebenarnya Melirikan hati ini Sebuah pengalaman pribadi Sebenarnya ya Sehingga saya Ngambil Tema ini Ketika jadi guru Saya dulu Ketika selesai kuliah itu Lama Dapat pekerjaan Lebih kurang 4 tahun Baru dapat kerja Lama Sudah tes ikut PNS 12 kali Enggak lulus Di Palembang Kemudian hijrah ke Jakarta Nah itulah Kemudian Saya terus belajar Setiap Lamaran Disampaikan itu Dikirim Ketika dipanggil Interview Saya Tidak lulus interview Kenapa Karena Banyak keterbatasan Diri saya dulu Saya dulunya orangnya pendiam Pemalu Kurang percaya diri Tidak gaul Suka menyendiri Gagap Nah Kalau Alhamdulillah sekarang Tidak gagap Sering waktu Alhamdulillah bisa Sehat Bisa sembuh Gagap Jadi ketika interview Saya gagal Untuk berbicara Agak susah Lama Sekarang Alhamdulillah Semenjak Ini sudah lancar Nah karena Saya itu Paling rajin Mengikuti perkembangan Salah satunya Cara Belajar Learn How to learn Cara belajar cepat Di antaranya Metodenya Speed reading Memeping Depression Reading preparation Ada beberapa Metodenya Detektif Detektif Itu Cepat Nah kemudian Saya coba Malamar Kemudian Masukkan Pengetahuan itu Skill itu Sehingga cedera Diterima lah Terima Setelah diterima itu Ngajar Dapat kelas Tiga IPS Mungkin sebagian Yang di Bekasi Tahu itu Sekolah Atunas Jaga Sempurna Salah satu Sekolah tertua Terbesar Di Bekasi Nah kemudian Saya dapat Kelas Tiga IPS Karena sekolah Terbesar Jadi Digabung Anak-anak yang Nakal ini Kalau bahasa saya Adalah Anak-anak yang Istimewa Dikatakan Istimewa Tidak semua guru Bisa sanggup Untuk menghandle Termasuk Guru yang senior pun Tidak bisa Saya dikasih Kelas itu Nah Saya masuk pertama itu Tidak bisa Ngapain Hanya duduk saja Sampai selesai Di depan Di kelas ya Jadi Anak-anak itu Bermain Bergendang Bercanda Ngobrol Jadi saya itu Tidak dihiraukan Sama sekali Saya itu Di samping juga Saya itu Suaranya agak kecil Waktu itu Tidak keluar Bahkan ke dalam Suaranya saya itu Nah itulah Pengalaman jadi guru Bukan sekali itu Dua kali Begitu juga Minggu ketiga Begitu juga Nah tapi Salah satu Kelebihan saya adalah Terus mencari Dan belajar Nah singkat cerita Karena saya suka Baca buku Bertemulah buku Yang bernama Berjudul Quantum Teaching Nah Disitu ada Kok persis sama Yang saya hadapi Dengan di buku itu Jadi buku itu Dikisahkan Ada seorang yang Anak Yang bandel Nakal Suka minggat Suka kabur Singkat cerita lah Lengkap lah Di anak itu Semua label guru Ada pada dia Tapi ada satu guru Yang berbeda Apa kata dia Nak Ibu lihat Kamu punya potensi Ibu yakin Kau akan menjadi Sukses Ibu yakin itu Nah sementara Stigma Label Semua guru Sudah disandangkan Kepada itu Tapi anak itu kaget Bu Kenapa ibu Bilang begitu Semua guru Sudah melebih Selain begitu Apa kata Guru tersebut Karena ibu Melihat Dari sisi berbeda Karena kamu adalah Titipan Tuhan Titipan Allah Kamu punya potensi Dan kamu bisa Untuk berhasil Nah singkat cerita Anak itu Berubah total Dan akhirnya Berhasil Sekolah itu Nah Itulah Saya terinspirasi Tentang Dengan hati Itulah Dengan hati itu Begitu Kalau dengan logika Ya jelas kita Anulah Dari mata Setiap hari dia minggat Nakal Macem-macem lah ya Nah kemudian Saya coba dengan murid saya Saya cari Apa Katakan gitu Yang paling dominan Mempengaruhi Kalau itu siapa Ketika istirahat Kemudian Saya bilang Nak mau kemana Mau ke kantin Boleh Bapak ikut Boleh Jadi kami ke kantin lah Itu ya Kemudian Ke kantin Saya coba gunakan Kata-kata itu ya Ternyata Agak mempan juga ya Saya bilang Nak Kamu punya potensi Apa yang bisa Bapak bantu Bapak yakin Kamu bisa berhasil Sekolah ini Diam Dia kan Tanya lagi kedua Diam Dia kan Sambil makan Singkat cerita Sampai Sebelas kali Ke dua belas kali Dia jawab Ke dua belas kalinya Jadi kedua belas kalinya Berhasil jawab dia Apa kata dia Kami ini Pak katanya Gak ada yang kurang Diri kami Cuma satu yang kurang Apa saya bilang kurang Kasih sayang Orang tua situ mampu Minta mobil Dikasih mobil Tapi gak pernah ketemu Jarang ketemu Dengan Bapak dan mama Emang kenapa Saya bilang gitu ya Ketika kami Bangun tidur Mereka sudah pergi Berangkat kerja Ketika kami Pulang ke rumah Mereka belum pulang Jadi gak pernah bertemu Nah situ saya menangkap Oh Anak ini Butuh kasih saya Nah jadi saya bilang gini Udah mulai hari ini Bapak saja sebagai Orang untuk angkatmu Apa yang kamu Ya rasakan Sudah kelahan bercerita Nah singkat cerita Berceritalah anak itu Tentang mereka itu ya Tentang kirimacan Semuanya Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Sedang waktu Berubah anak itu Jadi rajin Semangat Nah satu orang Yang berubah Mempengaruhi Satu kelas itu Lainnya Nah singkat cerita Selama tiga bulan Dengan kondisi saya Yang seperti tadi ya Pemalu gagap Selama macam tadi Berubah Berubah Padahal teman-teman Saya guru-guru senia Bilang gini Kelas itu paling susah Diatur Paling ribut Paling nakal Semuanya Labelnya negatif semua Tapi saya juga bersyukur Waktu itu Saya tidak terpengaruh Dengan Apa kata orang Dalam hati saya Kalau pendekatannya beda Pasti hasil beda Itu keyakinan saya Waktu itu Nah berubahlah mereka itu Nah ketika berubah Sampai singkat cerita Dipanggil saya Oleh pimpinan Yayasannya Gata dia Gini Kamu kan guru baru Baru tiga bulan Di sini Guru-guru lain saja Tidak sanggup Untuk mengatasi Kelas itu Semuanya mengeluh Bahkan kata mereka Sudah dipindahkan aja Mereka itu Maka saya jawab Kata pimpinan itu Kalau mereka dipindahkan Untuk apa Saya bayar Anda Benar juga ya Ya Itulah waktu itu Dangkal cara berpikir guru Kalau ada masalah murid Bermasalah Berpindah Tapi ya Nama suasana Satu murid itu Kan investasi Karena Waktu itu SPP murid kan Tiga ratus Kalau gak salah Waktu itu ya Satu orang Keluar Berapa itu ya Kalau seandainya Satu kelas itu Dua puluh Berapa guru Bisa digaji dari situ Nah Sudah mulai hari ini Kata Pimpinan saya Kamu Tidak perlu lagi Ngajar Sekarang Tugas kamu adalah Mengajar Guru-guru Yang suka mengeluh Saya itu Alhamdulillah Saya baru selesai Masalah anak Sekarang ngajar lagi Guru-guru senior Gak mungkin Nah Tapi saya dulu Begini prinsipnya Apapun dipercayakan Saya tidak akan Pernah nolak Mungkin itulah Cara Allah Ngangkat darah saya Itu saya Yakin begitu Nah Dipanggil lah Kepala sekolah Supaya Saya tidak boleh Ngajar lagi Tugasnya Untuk mengajar Guru yang Suka ngeluh Nah Kepala sekolah Gak bisa Katanya Ini baru Tiga bulan Kecuali Satu semester Nah Karena kita akan Mencari guru lain Belum proses Tidak mudah Masih Kecuali Saya ngajar Sama 6 bulan Jadi teman-teman Semuanya Dengan salah Keranan hati Saya tidak Maksud Mengajar Teman-teman Guru-guru Semuanya Yang senior Saya hanya Berbagai pengalaman Jadi saya sebagai guru Hanya 6 bulan Itu ceritanya 6 bulan 6 bulan Tapi memang Saya itu Totalitas Totalitas Benar Jadi guru Totalitas Walaupun honor Waktu itu masih kecil Digoda oleh teman Lebih baik kita Ngajar kursus saja Di sini kita Cuma honor 500 ribu Sebulan Tapi kalau kita Nasi apa Peripat Itu 1,2 Hanya 8 kali Saya bilang tidak Saya ingin tetap Jadi guru Nah itulah Disitulah Saya Menang Apa Mencoba Untuk Merenungkan Kembali Apa yang Saya pengalaman Tadi Dari buku Dan saya Praktikan Ternyata Hasil luar biasa Nah saya Waktu itu Belum Membranding Belum Menyimpulkan Ini mendidik hati Tidak Nah ketika Saya Ditanya oleh Pimpinan Baru saya Ngomong Bagaimana Kamu mendidik Mereka itu Kok Anak Kumpulan Anak Bandal Anak Nakal Anak yang Luar biasa Kamu bisa Saya bilang Saya mendidik Hati Nah tanya lagi Dia Bagaimana Saya mendidik Hati Saya bilang Gini Mendidik Hati itu Adanya Kasih sayang Yang tulus Dari hati Kita Jangan Lihat Mereka Sebagai Manusia Jangan Lihat Dia dari Suku Mana Agama Apa Tapi Lihatlah Mereka Sebagai Hamba Allah Lihatlah Mereka Sebagai Umat Muhammad Maka Dan Hati Kita Tersentuh Kesalahan Kita Akan Terbangun Sehingga Akan Ada Tarikan Hati Kita Untuk Dapat Dari Mereka Nah Kalau Gitu Katanya Udah Mulai Hari Ini Kamu Jadi Koordinator Guru Agama Karena Guru Agama Itu Besar Ada 5000 Beserta Jadi Guru Agama Saya Ada Sebelas Orang Jadi Saya Diminta Koordinator Saya Saya Dalam Hati Saya Gak Mungkin Ya Dalam Hati Tapi Nolak Juga Saya Gak Mau Nolak Ini Jawaban Doa Saya Setiap Orang Berdoa Terbaik Saya Penuhi Saya Gak Tahu Apa Misalku Tapi Saya Lakukan Yang Cepat Kalau Disuruh Tiga Hari Satu Hari Itu Cara Saya Bekerja Saya Dapat Percayaan Tiga Bulan Jadi Guru Jadi Guru Nantar Guru Akhirnya Naik Kelit Bang Lid Bang Lid Bang Juga Orang Senior Orang Orang Dosen Para Apa Namanya Pensiunan Dari Dinas Pendidikan Macam Macam Saya Cuman Anak Muda Yang Baru Set Itu Yang Juga Gagap Masih Segala Macam Kurangan Tapi Saya Nur Tanya Disuruh Tapi Saya Banyak Tanya Apa Bisa Saya Lakukan Tapi Dilibang Saya 6 Bulan Bertahan Tuna Naik Lagi Saya Ke Ting 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 Sampai Seberapa Tahun Ting Ting Itu Saya Tahu Ting Ting Itu Saya Ngerti Bahasa Inggris Akhirnya Saya Mohon Allah Ya Allah Tolong Tunjukkan Apa Arti Ting Ting Saya Kepikir Untuk Kamus Apalagi Cari Google Dulu Gak Ada HP Dulu Ya Nah Akhirnya Saya Mohon Allah Hatinya Tergerak Untuk Salah Tentu Buku Kemudian Tergerak Hati Saya Untuk Ngambil Buku Di Sebah Rak Saya Buka Tengah Tengah Buku Itu Ada Ting Teng Itu Oh Ini Ting Teng Itu Disitu Jelaskan Ting Teng Itu Adanya Di Persempuruan Besar Didukai Oleh Orang Orang Senior Yang Banyak Pengalaman Yang Bisa Memproduksi Perkembangan 30 Sampai 5 Tengah Depan Situ Ternyuh Ternyak Segitunya Pimpinan Saya Melihat Saya Nah Akhirnya Saya Sungguh Belajar Itulah Ceritanya Jadi Saya Mohon Maaf Hanya 6 Bulan Jadi Guru Itu Jadi Guru Kemudian Sering Waktu Saya Dulu Saya Suka Berbagi Cerita Saya Suka Berbagi Kemana-mana Saya Mendalami Tentang Hati Ini Jadi Semua Topik Itu Saya Anud Dengan Hati Misalnya Tadi Sebutkan Kalau Mendidik Mendidik Dengan Hati Kalau Terapi 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 Dengan Hati Nah Terapi Inilah Saya Bisa Dosen Akhirnya Saya Diundang Di Sebuah Rumah Sakit Haji Jakarta Pondok Gede Untuk Ngasih Terapi Dengan Hati Nah Kemudian Ternyata Pesertanya Luar biasa Banyak Salah Satunya Dekan Bakultas Kedoktoran Muhammadiyah Jakarta Setelah Saya Ngasih Materi Itu Saya Disambil Kedepan Dia Bilang Saya Minta Saya Ngajar S1 S2 Saya Bilang Saya Pak S1 Pak Masa Ngajar S2 Enggak Katanya Kamu Ngajar Yang Ini Materinya Nah Itu Cerita Saya Jadi Saya Dosen Tapi Cuma Bertahan 5 tahun Kenapa 5 tahun Karena Saya Keliling Indonesia Dan Juga Kadang Diundang Ke Malaysia Maka Tidak Bisa Memenuhi Syarat Itu Untuk Hadir Karena Saya Rapel Itu Kuliah Itu Karena Saya Keliling Tidak Bisa Jadi 2-3 Hari Dari Pagi Sampai Sore Kuliah Masiswa Senang Juga Sampai Mereka Minta Sampai Malam Kuliah Karena Saya Lebih Pada Praktek Itu Sekilas Tentang Mendidikan Hati Jadi Mendidikan Hati Itu Mendidik Dengan Kasih Sayang Yang Tulus Yang Keluar Dari Hati Yang Disampai Dengan Ikhlas Dengan Punya Cinta Dengan Kelembutan Seperti itulah Itu Mendidikan Hati Nah Saya Saya Sampaikan Kesempatan Ini Ada Empat Kalau Slide Panjang Sekali Saya Langsung Aja Nanti Kalau Minta Slide Nanti Saya Kirim Ke Group Nanti Silahkan Mendidikan Hati Itu Yang Pertama Adalah Berkomunikasi Dengan Bahasa Hati Nah Berkomunikasi Bahasa Hati Sekarang Saya Kasih Tantangan Dengan Bapak Ibu Apakah Sudah Mendidikan Hati Atau Belum Contoh Mungkin Bapak Ibu Sebagai Guru Pernah Atau Bagi Orang Tua Pernah Anak Didiknya Terlambat Ada Terlambat Mungkin Pernah Mengalami Seperti Itu Pertanyaan Saya Adalah Apa Yang Ditanyakan Apa Dilakukan Silahkan Kita Interaktif Ini Gaya Anak Trainer Kalau Dosen Itu Cerama Ini Enggak Interaktif Apa Yang Ibu Tanyakan Atau Komunikasikan Ketika Anak Terlambat Seperti Apa Silahkan Oke Silahkan Ini Ada Pak Luqman Hidayat Juga Yang Sudah On Camera Mungkin Bisa Menjawab Yang lain Juga Menjawab Juga Jadi Apa Yang dilakukan Ketika Siswa Ini Peserta Didik Terlambat Silahkan Apa Terlambat Tanyakan Tanyakan Biasanya Yang Tanyakan Standar Oke Apa Apa Ada Aktifitas Ada Di rumah Sehingga Dia Bisa Terlambat Begitu Biasanya Berarti Yang Ditanyakan Itu Alasan Ya Oke Ada Yang Lain Silahkan Boleh Kita Interaktif Karena Ini Ilmu Praktik Kesebabnya Ya Silahkan Yang Lain Pak Salihuddin Silahkan Suaranya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Fadal Silahkan Saya Salihuddin Dari Apa Prodi Management Titmus Akilah Jadi Yang Sering Kami Tanyakan Kalau Kepada Anak Kenapa Kalau Dia Serang Terlambat Kalau Kita Serang Niklas Kan Dari Mana Saja Padahal Kan Sudah Itu Yang Sering Kami Tanyakan Kalau Disini Pribadi Oke Bagus Ada Yang Lain Lain Tetap Alasan Juga Dicari Alas Yang Lain Silahkan Ibu Pupun Mungkin Mau Jawab Pak Pak Tony Silahkan Sama Pak Kurang Lebih Menanyakan Alasannya Kenapa Hari Ini Terlambat Seperti Itu Padahal Sudah Tahu Dia Terlambat Masih Tanyakan Lagi Itu Ya Benar 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 Berarti Kurang Cerdas Gurunya Padahal Sudah Terlambat Bertanya Terlambat Lagi Oke Ada Yang Lain Terlambat Ya Silahkan Ya Silahkan Mau Tanya Lagi Ya Kalau Saya Kalau Nancur Sama Pak Alvi Biasa Kalau Mahasiswa Terlambat Saya Bilang Kenapa Terlambat Kan Sudah Tahu Jadwal Biasanya Waktu Biasa Mahasiswa Gimana Silahkan Pak Alvi Oke Baik Apa Yang Teman Tanyakan Itu Adalah Pendekatan Logika Logika Itu Selalu Minta Alasan Itu Logika Dan Alasannya Itu Jawaban Ayat Itu Semuanya Benar Secara Logika Mungkin Katanya Tadi Kesiangan Masuk Akal Mungkin Katanya Tadi Mumpamanya Penama chat Itu Masuk Akal Semua Yang Disampaikan Dengan Logika Semuanya Masuk Akal Kenapa Pendekatan Logika Pertanyaannya Adalah Apakah Betul Alas Itu Tidak Tentu Karena Secara Psikologis Klasik Orang Salah Cenderung Membela Diri Nah Itu Psikologis Klasiknya Jadi Dia mencari Alasan Alasan Yang bisa Tidak Kena Hukuman Itulah Sifat Dasar Manusia Secara Psikologis Klasik Nah Kalau Tidak Tepat Bukannya Sebenarnya Dia Sampaikan Maka Anak Berbohong Anak Berbohong Pertanyaannya Kalau Anak Sudah Berbohong Sekali Akan Dikuti Kebohongan Kebohongan Berikutnya Itu Jelas Itu Nah Karena Setiap Manusia Yang Salah Selalu Membela diri Coba Perhatikan Para Koruptor Itu Ketika Interview Tidak Salah Mereka Itu Coba Perhatikan Macem-macem Alasan Mereka Itu Pada Sudah Bukti Sudah Diponis Setelah Jatuh Anak Itu Sifat Dasar Mereka Sudah Salah Itu Kan Nah Jadi Sekali Berbohong Akan Dikuti Kebohong Kebohongan Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Adalah Siapa Yang Telah Melatih Anak Itu Berbohong Silahkan Silahkan Yang Menjawab Nih Kalau Keman Silahkan Lagi Yang Yang Melatih Dia Berbohong Memang Ketika Kondisi Dia Tertekan Dia Dalam Situasi Berbohongan Dia Berusaha Membelah Diri Tadi Jadi Dia Berusaha Berbohong Dia Membelah Diri Tapi Kalau Saya 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 Memang Tidak Pernah Menghukum Anak Ketika Terlambat Saya Hanya Tanya Sejujurnya Dia Apa Ujurnya Dia Kalau Ujurnya Sari Artinya Memang Saya Di Pedalaman Memang Hujan Memang Kondisinya Saya Hanya Ingin Alasan Sejujurnya Saja Tetapi Ketika Dia Punya Ujur Yang Saya Juga Enggak Menghukum Saya Mengapresiasi Kejujurannya Memang Saya Semenjak Umur 25 Ke atas Enggak Pernah Menghukum Anak Gitu Ya Baik Yang lain Saya Oke Yang lain Siapa yang Menyebabkan Anak itu berbohong Yang melatih Dia berbohong Yang mengajar Dia berbohong Menyebabkan Silahkan Silahkan Yang lain Yang 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 Ini Kalau Saya Biasanya Pak Hal Biasanya Itu Ini Kalau Menurut Saya Logis Logis Atau Ini Ini Apa Lingkungan Artih Atau Mungkin Gurunya Pewargane Atau Tadi Karena Ada Tekanan Sehingga Dia Harus Mencari Argumentasi Alasan ya baik jadi gurunya yang menyebabkan kita sebenarnya ya kita sebagai guru yang berbohong sifat manusia kan gak mau dihukum nah dia membela diri betul-betul supaya alasannya logis dan diterima sehingga gak dihukum nah jadi guru adalah yang menyebabkan anak berbohong di sekolah nah kebohongan itu akan diikuti kebohongan berikutnya dan seterusnya nah oke itu peningkatan logika kedua gak mempan logika artinya dia lagi besok dia lagi terlambat dia lagi terlambat, ujung-ujungnya apa? kesel juga kita ya kesel juga guru tuh kesel, kemudian ini alasannya, berikutnya itu lagi macam-macam lah alasannya nah kesel kita kalau kesel, dihukum anak itu, ingat anak sekarang ini tidak suka dihukum kalau anak suka kalau anak ada hukum dia gak suka dengan gurunya kalau tidak suka dengan gurunya maka dia melas belajar nah pertanyaannya adalah yang menyebabkan anak melas belajar siapa? gurunya lagi Pak ya kalau anak sudah suka gak belajar jangan salahkan mereka kenapa dia gak belajar? kenapa kamu gak belajar? jangan salahkan mereka kita yang salah ngajarnya gak asal nah itu perdekatan emosi kesel tadi ayah dukum nah itu pertanyaan boleh dibuktikan ini ya boleh dibuktikan maka ini lebih praktek sebenarnya ya bagaimana dengan hati? ini dengan hati saya lakukan tadi ya saya cuma satu kali ngomong dengan anak itu satu kelas bisa berubah bayangkan ya nah jadi anak ketika terlambat gak usah ditanya ya tentang kenapa terlambat karena sudah tahu kita terlambat ya nah kita hanya duduk nah kalau bisa duduknya jangan berhadapan kayak apa polisi ya mengintegrasi apa namanya itu ya nah jadi di samping kita di samping jadi begini komunikasi dengan hati itu gak ada emosi itu nak apa kabar Bapak Ibu di rumah nak alhamdulillah Bapak sehat Ibu sehat berarti gak ada masalah di keluarga ini gak ada masalah ya gak ada masalah oke sebenarnya Bapak perhatikan kamu tuh punya potensi suatu saat kau akan berhasil Bapak yakin itu salah satu nak orang berhasil itu adalah disiplin dan Bapak yakin kamu bisa bisa kan ah diam anak tegan tegaskan lagi Bapak yakin bisa kan ah diam anak tegan benar kan Bapak yakin kamu bisa baru dia nganggup nah ketika dia nganggup berarti dia ada persetujuan bagaimana ketika anak salah tidak disalahkan nah itu dan dengan hati itu tapi dia sadar itu salah dia sadar dia menyesal Bapak doakan baru dia ngedo'a Bapak doakan kalau kamu terwujud cerita-cerita kembak yang kamu impikan sehingga dapat bahan baik orang tua nah kemudian tidip pesan dengan dia nak kalau nanti pulang ya tidip salam dengan orang tuamu Bapak senang dengan kamu pasti orang tua kamu diri anak yang baik satu saat Bapak akan satu rahmi ke sekolah ke orang tuamu nah anak mikir kan kalau satu rahmi nanti takut dilaporkan oleh karena itu dia berubah apa yang terjadi Bapak Ibu anak itu berubah besoknya terlambat lagi nah itulah mendidikan hati itu nah tapi saran saya ketika nanti ada waktu jangan hanya ngomong doang kita ya nanti sampai orang tuamu suatu saat Bapak akan mampir satu rahmi ke rumahmu jangan ngomong doang itu harus dibuktikan nah itu selesai ya masalah itu Alhamdulillah yang satu kali pendekatan anak berubah besok enggak terlambat itu yang saya buktikan dan ini juga yang saya berikan pelan-pelan itu begitu nah kemudian ketika ada waktu ke rumah nanti memang benar-benar sengaja datang kita ke sana itu anak itu paling senang kalau dia datang ada kebanggaan pribadinya karena ini kita kan mendidik nah kemudian ketika datang ada dua kemungkinan apakah anak itu ada di rumah apakah tidak katakan kita ambil positifnya anak tadi di rumah ketika anak di rumah kita tidak bicara tentang sekolah ya kita bicarakan tentang apa perilaku anak itu jadi kita seturahmi dengan orang tuanya Alhamdulillah saya bisa seturahmi disini saya bangga jadi gurunya Ananda Anda ini orang anak yang baik dan saya punya keyakinan bahwa kedepan ini tidak akan berhasil dalam cerita-ceritanya kesejuk hati anak itu bukan kita memberikan laporan anak ini pernah terlambat enggak anak ini enggak enggak seperti itu nah seperti itu yang kita sampaikan itu akan teratang kuat dalam kesadaran dia akan menghargai kita akan nurut dengan kita di sekolah nah itu yang pertama yang kedua katakan dia tidak ada di rumah tidak ada orang tuanya saja ya ada keluarganya nah ketika kita ke orang tuanya gitu juga sama juga Alhamdulillah saya bisa seturahmi disini saya lewat dekat sini Alhamdulillah bisa mampir saya ingin tahu rumah Ananda yang bernama ini ternyata Alhamdulillah saya bertemu dengan orang tuanya saya senang saya bertemu orang tua dan saya juga merasa bangga jadi guru Ananda karena Ananda terlalu baik dan saya yakin untuk ke depan lebih baik lagi dan mohon doanya yang continue yang terus menurut orang tuanya bahwa anaknya punya potensi itu aja selesai nanti orang tuanya akan sampaikan itu orang anaknya tadi guru mau datang kesini dia bilang kamu ini gini 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 nah itu udah selesai dah kita sudah mengunci anak itu mengunci anak itu telah mengunci orang tuanya dengan kita titip harapan agar orang tuanya mendoakan terus anaknya sekali pendekatan kita Bapak Ibu itu berbah total anak itu itulah pendekatan berkomunikasi dengan hati itu nah itu baru satu ya silahkan mau respon silahkan ya ini tidak tidak berlaku untuk anak saja ya untuk murid ini berlaku untuk anak juga yang punya anak silahkan terus ini Pak Alpi sebelum yang lain ya kalau momennya nih saya juga menghadapi juga ada dua pertanyaannya walaupun nanti bertahap sih sebenarnya kalau momennya sudah dikasih tahu sudah datang tapi masih masih terlambat juga masih ngeyel juga ada berapa tahapan ada berapa kali itu itu pertanyaan pertama yang kedua nih yang dulu saya ingat sekali waktu saya ngejar di M.I. ketika saya ngejar di M.I. itu ada satu anak itu ya tadi mungkin definisinya bukan akal ya tapi intinya itu dia anak laki-laki kemudian ketika dia kemudian waktu itu kan kelasnya sama dengan kelas 4 ya masih di dengan anak perempuan jadi kalau ada anak perempuan itu sama dia itu jilbabnya itu tarik sampai jatuh kalau ada teman laki-lakinya yang duduk di depannya juga dari belakang itu dia pukul nah seperti apa sebenarnya kalau anak-anak seperti itu terutama mungkin yang SD sama SMP mungkin itu mungkin saya dulu jadi sampai beberapa kali untuk anak yang tadi mungkin suka terlambat dalam tanah betik nakal yang kedua itu mungkin bagaimana menyikapi mungkin memang suka iseng gitu ya suka iseng suka tadi mukul temannya jilbabnya temannya itu ditarik itu kadang malah dilepas juga itu dulu mungkin dari saya silahkan Pak Alpi oke pertanyaan bagus ya baik terima kasih nah begini ya tadi kan pendekatan manusiawi tadi ya pendekatan manusiawi kita sebagai manusia ada pendekatannya pendekatan langit apa itu yaitu doa ya setelah kita lakukan tadi kita cukup dengan seperti komunikasi tadi tetap dengan doa kenapa karena anak karena anak itu adalah yang mencintakan Allah yang membalikan hatinya Allah yang memberikan petun juga Allah yang merubah dia juga Allah maka titip dengan Allah tuh ya seorang guru yang baik adalah dia muridnya selalu dalam doa dan rencananya jadi guru yang baik bagi saya adalah adalah setiap doanya selalu ada murid-murid yang disebutkan kepada Allah nah kemudian kita juga ada punya terapi juga sebenarnya ya ada terapi nah sebelum kita masuk mungkin saya tidak masuk terapi sebenarnya gini Bapak Ibu Semuanya kenapa anak tidak berubah anak tidak berubah karena kita belum bisa membangun need-nya kalau ingin berubah seseorang anak harus dibangun need-nya dulu apa cita-citanya apa harapannya itu itulah kenapa kita kalau masa orientasi itu satu bulan kita alhamdulillah dengan izin Allah satu bulan orientasi kita itu masih kurang sebenarnya ya maka tiga bulan sekali diandukan lagi tiga bulan sekali itulah untuk merubah anak alhamdulillah maka kita dalam satu bulan bisa satu keunggulan sekolah kita kalau apapun anak sebenarnya apapun anak mungkin dia tergantung dengan HP dengan sekolah kita insya Allah bisa melepaskan HP-nya itu kalau kecanduan dengan HP bisa tidak lagi kecanduan dengan HP nah jadi yang kami lakukan adalah membangun need-nya itu maka penting sekali pendekatan kita itu ketika awal tahun dan jalan baru itu anak-anak itu kan membawa perlaku yang berbeda-beda dari sekolah yang berbeda-beda dari pola asal orang tua yang berbeda-beda maka ketika di kalau sekarang namanya apa ya mus itu atau istilahnya itu masa orientasi masa orientasi dulu gitu ya masa orientasi yang nah jadi tekniknya itu adalah ya namanya MPLS ya MPLS MP masa persiapan lingkungan apa itu ya sekolah lingkungan sekolah ya ya jadi anak itu bagaimana saya menggunakan pendekatan sawup ya pendekatan tes sawup dan tes sawup itu ada istilahnya namanya taholi tahali tajali jadi taholi itu banyak sekali persoalan-persoalan nakal bandel mencuri macam-macam lah ya itu dibersihkan dulu di mulbi itu jadi MPLS itu masa orientasi itu dibersihkan sudah dibersihkan kemudian baru diberikan harapan-harapan nah caranya adalah berkomotivasi ditontonkan video-video orang-orang yang cacat yang berhasil orang yang terbelakang yang berhasil macam-macam lah sehingga muncul harapan dia bahwa mereka bisa menjadi orang luar biasa cacat saja bisa berhasil apalagi mereka nah kemudian baru dikasih keterampilan-keterampilan belajar cepat nah sehingga mereka harapan mereka apa tahu mereka harapannya jadi apa kita kasih itu solusinya itu cara belajar cepat nah akhirnya menyenangkan dengan tambah dengan game-game itu secara ini holistiknya secara utuhnya begitu sesatu selesai masalah anak ya sekarang guru asalan guru ya supaya lebih komprehensif ya guru itu bagaimana caranya begini kalau kami cara merekrut guru ada empat pertanyaan nanti ada di bagian tiga kita ya tentang mendengar surah hati nah saya kalau interview guru ada empat pertanyaan pertanyaan pertama kenapa kita tidak didengar oleh anak kita murid kita kalau kita ngomong kita nasihati tidak didengarkan tidak diacuhkan hari ini berubah besok juga juga kembali lagi pada asalnya kebiasaan asalnya ini faktor guru sebenarnya nah jadi kalau tidak punya daya tarik guru itu maka anak jendung akan berubah contoh gini pertanyaannya ya bagi teman-teman yang punya sekolah kalau ini apa namanya interview guru tapi ini bisa diacaukan swasta ya kalau negeri mungkin tidak memungkinkan karena mereka lulus dari lembaga tertentu ya ini pertanyaannya misalnya gini ya katakan ada seorang guru saya bilang dengan guru itu sekarang lepaskan dulu atribut sebagai serjana sebagai calon guru tapi anggaplah sekarang sebagai murid ya sebagai murid rasakan bahayanya sebagai murid pertanyaannya adalah kalau anda sebagai murid kalau anda sebagai murid seperti apa sifat seperti apa sifat guru yang anda harapkan yang dapat mengajar anda sehingga anda senang dengan guru itu hormat dengan guru itu patuh dengan guru itu rajin dan semangat belajar tanpa disuruh berahlak mulia tanpa yang sehati mengidolakan guru itu rindu kalau guru itu gak hadir dan bahagia bersama guru itu saya sebutkan nah saya biasanya itu pertanyaan saya maka guru akan menyebut yang pertama adalah dia akan berkata kasih sayang yang kedua perhatian ketiga peduli empat baik hati dan seterusnya digali semakin sebanyak mungkin digali sebanyak mungkin nah sudah itu kita kembali lagi bersangkutan kalau ada sifat-sifat guru yang anda sebutkan tadi apakah anda akan bahagia bersama guru itu semangat belajar tanpa disuruh akan patuh pada guru itu akan murut dengan guru itu bangga belajar bersama dia semangat belajar bersama dia mengidolakan dia kemudian merasa rindu kalau tidak hadir dia bilang iya nah itulah sebenarnya suara hati murid kita itulah sebenarnya yang sedang dirindukan oleh murid kita nah kalau anda bisa seperti itu sanggup ingin seperti itu diurikan waktu selama sebulan untuk muncul itu maka anda bisa bergabung sekolah kami nah seperti itu nanti teknis berikutnya adalah ketika dia bergabung nanti ada lembaran checklist yang harus dibuatnya kalau hari itu dia kasih sayang hari itu dia checklist kalau diperhatikan hari itu dia checklist kalau dia peduli itu checklist nah seperti itu itu sesi gurunya ya muridnya selesai dengan MPLS tadi dengan mos tadi gurunya begini nah dia akan rindu dan itulah kenapa sekolah kami itu Alhamdulillah kita itu masuknya jam 6 jam 6 40 ya karena kita mulainya sholat itu jam 7 ya masuk anehnya adalah anak-anak kita itu datangnya jam 6 gurunya belum datang dia sudah datang nah itulah luar biasa kenapa dia rindu dengan gurunya dia suka dengan gurunya dan dicari siapa gurunya bahkan nantang gurunya apa nantangnya tapi nantangnya positif ya nantangnya ingin berlomba siapa yang duluan murid dengan guru kayak gitu ya jadi gurunya itu semangat juga datang juga nah kalau dia datang apa yang dilakukan nah itu menarik lagi nih ya tempat sekolah saya itu mereka langsung itu nyiram bunga akhirnya kita mengutamakan sekolah yang hijau yang indah yang rapi dan macam-macam ya jadi ada bunga mereka nyiram itu bunga-bunga itu nah seperti itu jadi mereka itu bukan ya sebagian ada yang nyiram ada yang duduk ada yang apa namanya itu hapalan ya tahfiz gitu ya itu kalau anak sudah ketika anak sudah rindu dengan gurunya sudah cinta dengan gurunya maka anak itu akan nurut dengan sepenuh hati apapun yang dikatakan gurunya itu nah dua baru ya murid guru ketiga nah kita sekolah kita itu alhamdulillah dengan izin Allah ada parenting parenting itu tiga bulan sekali kenapa parenting itu penting karena kelakuan anak itu adalah hasil pola asuh pola didik orang tadi rumah tidak mungkin kita bisa merubah anak dengan cepat kalau sumbernya pola asuh pola asuh utamanya tidak kita didik nah pertanyaan sama juga pertanyaannya ya sama nah jadi begini pertanyaannya seandainya bapak ibu sebagai orang tua anggap jadi anak ya anggap jadi anak nah kemudian kalau bapak ibu sebagai anak orang tua seperti apa yang membuat bapak ibu berbakti pada orang tua nurut pada orang tua patuh pada orang tua senang dan bangga bersama orang tua semangat bersama orang tua bangga punya orang tua seperti itu kemudian dirindukan oleh orang tua yang dirindukan kalau dia pergi dikangenin dirindukan kalau pulang sholah ingat cepat-cepat menemu orang tua karena saking senang rindunya dan sebagainya orang tua akan menjawab juga itu orang tua akan menjawab ketika dia menjawab nah udah kita masukkan ke form checklist checklist ya checklist jadi seminggu sekali itu dikumpul checklist itu kalau seandainya orang tua itu 50% ingisi tidak jauh sulit tidak mudah untuk merubah anak itu tapi kalau 100% dia lakukan itu benar-benar sungguh anak itu dalam waktu hitungan hari sudah berubah total nah keterpaduan antara sekolah dan keluarga itu membuat anak berubah jadi pengaruh lingkungan sangat kecil sangat kecil sekali sebenarnya nah itulah kenapa sekolah kami itu saya ada keinginan untuk mengatakan sekolah kami itu adalah bengkelnya ahlak itu rencananya itu baru mimpi saya saja karena saya melihat dari perubahan itu dan juga di tengah masyarakat sudah terdengar itu bahkan ada seorang guru cucunya sekolah di situ katanya saya sudah 30 tahun jadi guru belum ada secepat ini merubah perlaku dan saya merasakan sendiri anak apa cucu saya katanya yang seolah di sini ini saya juga merasa aneh katanya ya ketika dia nginap tempat saya subuh-subuh ngajak saya sholat ke masjid nah ya jadi anak itu ngajak ke masjid itu nah itu bapak ibu semuanya jadi yang jadi yang jawaban jadi yang jawaban dokter penuh panjang jawabannya tidak setelah mertak kita sendirian sebagai guru tidak ya harus ada gurunya diberesin seperti saya bilang tadi anaknya diberesin orangnya diberesin nah nah akhirnya apa pergaluan anak di masyarakat akan kecil karena dampak masyarakat itu luar biasa sebenarnya apalagi kalau anak SMP kami SMP kan sudah kenal dengan motor dan HP sudah panjang jalan itu itu yang kami alami nah begitu kalau kita ingin benar-benar mendidik anak kita secara ahlak dan adabnya ketika anak punya adab maka secara IQ naik IQ-nya ya akreditnya bagus nah seperti itu untuk jawaban Pak Wisnu panjang sekali kita tidak bisa melihat satu sisi gitu ya oke terima kasih Pak Alpi luar biasa jadi menarik sekali ini ketika kita bicara tadi tentang hukuman dan juga sudah kegambar mendidik dengan hati artinya bagaimana kita betul-betul menjadikan hati itu sebagai standar mungkin saya juga pernah bantu juga ada teman bikin tesis tentang konsep tasfiah dan tarbiah itu tadi ya dia agak sama lah ya dengan apa tajali tahali jadi mestinya memang dalam MPLS ini ada konsep tasfiah dan tarbiah yang kemudian tapi lebih applicable lebih terimplementasi nah ini ini menarik nih Pak Luqman Pak Salim dan lain sebagainya kalian bisa ini kan membreakdown bagaimana tasfiah dan tarbiah untuk bagaimana proses MPLS itu sehingga memang diharapkan sudah bisa ketika siswa itu masuk ke kelas yang minimal sudah ada lah asarnya lah ya ada sedikit asarnya gitu ya baik Pak Alpi kita undang yang lain juga nih untuk bertanya silahkan silahkan ibu dan bapak sekalian teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait dengan mungkin nanti rahasianya ada dua nih tadi mendidik dengan hati kemudian rahasianya plus bagaimana menikmatinya ya menikmati dari indahnya mendidik dengan hati itu seperti apa sih mungkin dalam perspektif islamic perspektif misalnya gitu ya jadi seperti apa termasuk juga mungkin rahasia-rahasia apa nih tadi yang menarik juga rahasianya Pak Alpianto sendiri nih ketika usia tadi antara kurang lebih 25 sampai 30 tapi sudah mampu ya mengejawantahkan model pendidikan dengan hati ini saya rasa ini sekali ya cepat sekali padahal orang itu mungkin 35-40 pun kadang perlu waktu dia untuk mungkin dalam dalam penting itu mature atau dewasa untuk mengoptimalkan hati kayaknya perlu dibongkar juga nih rahasianya apa nih bisa semudah itu kemudian kok bisa langsung mendidik dengan hati karena saya ingat sekali saya waktu ngajar di usia berapa ya 27 ya 27-28 saya ngajar dari 2022 2002 sebenarnya tapi di ya antara 2002 sampai 2009 itu kayaknya ya jewer itu udah biasa kesel banget soalnya gitu kan jadi kesel banget kadang saya pukul sama buku gitu ya anaknya ini anak yatim lagi gitu ya susah banget ini ya mungkin itu ya tapi nanti kita kasih kesempatan Pak Alpi silahkan ibu bapak sekalian yang mau bertanya terkait dengan mendidik dengan hati sambil menunggu tadi mungkin tentang hukuman nih menarik nih Pak Alpi jadi sebenarnya kayak gimana sih mendidik dengan hati dengan konsep punishment itu apakah memang betul-betul tidak ada hukuman fisik ya ataupun juga hukuman apa ya sosial atau kerja bakti atau apa gitu ya misalnya kalau di pesanten kan selalu ada begitu misalnya suruh ngepel suruh bersihkan apa namanya kamar mandi atau mungkin suruh nyapu gitu sebenarnya menurut perspektif mendidik dengan hati itu seperti apa sebenarnya tentang punishment nih silahkan Pak Alpi sambil menunggu yang lain nanti boleh langsung resen ya silahkan oke pertanyaan yang bagus sekali ya perlu saya sampaikan disini bahwa dalam dunia pendidikan tidak ada hukuman ya tidak ada hukuman yang ada adalah konsekuensi kalau hukuman itu otoritas dibuat oleh guru suka-suka dia makanya ada yang kalau terlambat suruh ngepel suruh berdiri suruh nyapu halaman macam-macam lah ya itu hukuman itu yang menentukan itu adalah guru kalau mendidik dengan hati itu namanya konsekuensi konsekuensi itu dibuat kesepakatan bersama warga kelas misalnya kelas 7 SMP kelas 7 dibuat kesepakatan nah jadi kalau saatnya terlambat apa konsekuensinya tapi sepatnya mendidik tapi kalau hukuman tidak mendidik anak suruh ngepel anak suruh nyapu itu tidak mendidik itu dia rugi mata pelajaran tertentu rugi mata tertentu tapi kalau kita konsekuensi tidak selalu gini nak apa konsekuensinya ini kan kesepakatan kelas ya karena yang menegakkan nanti itu bukan guru tapi anak sendiri kelas itu sendiri mereka selalu mengingatkan maka mereka selalu ngasih tahu itu tapi kalau hukuman guru yang menegakkan hukuman itu nah jadi konsekuensinya nak kalau terlambat apa yang konsekuensi apa yang mendidik misalnya kata mereka itu adalah hapalan nambah hapalan tiga paris sumpamanya nah jadi anak tetap belajar seperti biasa tidak kurang per jam dia belajar itu tapi setelah dia nanti apa namanya selesai itu dia akan menghapal setoran pulang nanti nah baik itu dengan temannya atau dengan gurunya nah seperti itu jadi berlaku sama jadi siapa melanggar sama konsekuensinya tambah hapalan nah seperti itu nah itu bentuk konsekuensi di sekolah itu namanya lebih mendidik itu jadi anak tidak dirugikan dalam segi materi pelajaran dia berhak dia datang ke sekolah dia berhak untuk menerima mendapatkan itu atau konsekuensi nah yang menarik lagi bagi kami adalah anak melanggar di rumah salah satunya adalah sholatnya gak tepat waktu ya gak tepat waktu yang menariknya adalah dia laporan itu Pak Alpi saya konsekuensinya ini kenapa saya bilang itu ya saya tadi terlambat bangunnya sholat subuh ayah yang lakukan dia senang hati melakukan itu ya nah dia duduk itu kita lihat dia lagi apa namanya itu menambah hafalannya gitu ya nah jadi anak-anak terbentuk jujur karena itu kesepakatan nah sepakatan nah kalaupun kita tidak tahu kita temannya lain gak tahu dia melanggar katakan begitu ya jadi temannya mengingatkan temannya mengingatkan itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi dia lebih mendidik dan itu bentuknya kesepakatan bersama dan itu ditempel di kelas nah jadi yang menegakkan itu aturan itu bukan guru ya ketika tidak ada guru teman-teman antara mereka bisa mereka untuk menegakkan aturan-aturan yang telah sepakat itu nah karena aturan itu seperti itu disampaikan yang mereka berapa pentingnya sebuah kejujuran itu memang kita ada satu materi tentang kejujuran salah satunya itu penting pentingnya kejujuran itu untuk sebuah keberhasilan dan keberkahan ilmu yang diperoleh maka dengan begitu ketika dia melanggar dia akan ngomong ya dengan senang hati gak ada beban gak ada takut kita juga tidak memarahi dia nah bahkan kita puji dengan kejujurannya itu nah apa ya kita tanya lagi masih ingat apa konsekuensinya tahu dia kan udah lakukan udah gak kita awasi juga dia sudah tahu karena dia itu adalah membawa kebaikan untuk dirinya sendiri nah jadi ada tumbuh kesadaran anak itu nah seperti itu Pak Mesno tentang hukuman 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 ya terima kasih ya berarti bukan hukuman ya tapi konsekuensi dan antarodin gitu ya jadi saling konsekuensi yang disepakati bersama gitu ya oke terima kasih Pak Alpini luar biasa sekali ya masih banyak pertanyaan yang lain sih tapi kita berikan kesempatan yang lain nih yang ingin bertanya ini Pak Saluddin apakah resen ingin bertanya silahkan kalau mau langsung bertanya saya saya kan sekarang tinggal di Pondok nih Pak Santren jadi saya pernah panggil anak yang suka kabur dari Pondok silahkan kabur dari Pondok setelah kabur di nasih hati dia mau merespon nasihat kita Pak dia nangis dia mau merespon nasihat kita tapi setelah selesai di nasih hati tidak ada perubahan sama sekali dari setelah diselidiki-selidiki terus rupanya dia anak yang broken home lantas bagaimana cara pendekatan yang tepat Pak bagi anak yang broken home terima kasih Pak di mana Pondoknya di Pondok Santer Mas Raya Pak oke baik terima kasih pertanyaan dia yang sangat bagus ya baik ketika anak itu broken home sebenarnya dia lagi butuh perhatian butuh kasih sayang ketika tidak didapatkannya di keluarganya maka dia harus dapatkan dari guru-gurunya itu ya kuncinya nah rumah keduanya adalah Pondok di rumah sudah tidak nyaman ya di Pondok tidak nyaman nah sekarang ini pertanyaannya bagaimana membuat Pondok nyaman sebenarnya bukan Pondoknya karena Pondok itu fisik tapi adalah warga Pondok itu siapa yang paling utama adalah guru-gurunya bisa gak guru itu bisa menjadi orang tua keduanya bisa dia mendapatkan kasih sayang bisa mendapatkan dia perhatian layaknya orang tua yang dirindukannya nah kalau ada sifat seperti tadi insyaallah itu satu ya satu jadi oleh karena itu rancanglah Pondok itu Pondok yang nyaman dan dirindukan oleh para santrinya salah satu yang paling utama bagaimana guru-gurunya mencintai mereka dan mereka merasakan cinta itu oleh santrinya jadi santrinya itu merasakan guru-guru itu peduli dengan dia guru-guru itu cinta dengan dia guru-guru itu sayang dengan gera para pengurusnya para ustazahnya para pengasuhnya sayang peduli dia mendapatkan itu karena tidak mendapatkan di rumah maka dia nyaman kenapa dia kabur nah satu masalah guru kedua masalah teman ya teman bulan depan juga saya diminta mengisi di Pondok Sentret Darul Ikhlas Cekarang bagaimana menciptakan susahnya yang nyaman dan dirindukan di Pondok itu oleh santrinya baik itu satu ya nah kemudian kenapa anak itu begitu ini bisa dilihat di slide saya cermin diri ya kenapa kita sudah mendidik anak terbaik-baik tapi hasilnya sudah harapan sudah bisa dilihat ya cermin diri ini di slide tadi bisa tapi sekarang tutup lagi kayaknya oh tutup lagi ya tadi kayaknya agak sedikit terganggu dengan ininya tapi gak apa-apa nanti kita share aja gak apa-apa boleh dijelaskan saja oke baik bahasa saya cermin diri cermin diri yang saya masukkan adalah pertama niat niat seorang guru seorang ustad itu harus selesai dengan Allah nah ya selesai jangan niatnya hanya niat kalau dikatakan gak selesai itu masih tatarannya dunia yang selesai itu adalah ketika tatarannya lillahi ta'ala itu niat yang benar karena dalam hadis sebutkan hasil itu tergantung niatnya nah jadi kalau begitu berarti kenapa anak itu begitu berarti niat kita ada yang salah ya ada yang salah pertama niat kedua hukum Newton hukum Newton tiga itu adalah aksi reaksi ya hasil reaksi hukum Newton itu hukum tiga adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain maka benda yang mendapatkan gaya tersebut akan memberikan gaya yang setara dengan itu contoh ketika saya mendorong tembok bukan berarti tembok itu diam tembok akan memberikan dorongan setara yang saya dorongkan begitu juga guru boleh cek sekarang ini seberapa cinta seberapa seberapa diterima seberapa sayang guru dengan muridnya begitu juga murid dengan gurunya itulah hukum aksi reaksi hukum Newton tiga itu nah seberapa menerima apakah kita menerima sepenuh hati anak itu kebanyakan guru tidak ini saya buktikan di mana-mana saya mengajar pelatihan di mana-mana guru belum sepenuh hati menerima anak itu masih pilih kasih juga anak yang bagus dia sayang anak yang tidak baik dia tidak begitu perhatian nah mesti harus sama itu kalau menurut hukum aksi reaksi kemudian hukum tabur tuai siapa yang menanam pasti memetik ya siapa menabur pasti menuai itu sudah sunat Allahnya begitu nah pernah gak kita dulu ketika jadi murid ketika jadi santri membuat kesel ustaz-ustazahnya membuat kesel guru-gurunya dulu pernah gak kira ya sering dengan ulah dengan ulah kita dengan ulah kita ya kalau pernah itu namanya kita menanam sekarang ketika jadi guru kita memetik ya contoh saya konsultan di sebuah penduduk sentrian di bukit kemening lampung ada seorang guru setiap hari emosi kenapa emosi karena sikap sesantrinya terhadap dia saya tanya dengan dia bagaimana sikap waktu kecil dulu dengan guru-gurumu dan dengan orang tuamu oh dia ngomong lah oh suka bandel segala macam-macam lah ya nah saya bilang daripada tiap hari bali ini terus emosi terus dengan santri lebih baik pulang saja dulu minta maaf dengan guru-gurunya yang masih ada bisa ditemukan kemudian minta maaf dengan orang tuanya nah singkat cerita diturutilah saran saya karena jaraknya tidak lebih jauh ya antara bukit kemening dengan kenari itu sekitar satu jam lebih kurang ya perjalan sejam satu jam satu jam atau setiap setengah lah kemudian setelah pulang kemudian seminggu dia apa seminggu dia sudah ngajar namun saya lagi pak alhamdulillah terima kasih kenapa saya bilang ya saya dah tunaikan yang bapak sarankan ketika sudah minta maaf dengan semuanya itu ternyata benar pak tidak saya nasihati anak itu saya nurut-nurut mereka itu nah itulah hukum temurtuai jadi apapun kita nanti akan Allah perlihatkan itu janji Allah betul itu ya apa yang kita lakukan Allah perlihatkan baik dunia pun di akhirat nah jadi kalau umpamanya kita semuanya terutama yang jadi guru kalau anak-anak bandel anak-anak nurut coba refleksi renungkan ada enggak kita dulu atau kecil membuat sebel guru kita orang tua kita itu ya itu untuk guru untuk orang tua ada seorang manajer di Bekasi ini manajer McD ya dia minta dengan saya mencarikan referensi siapa psikolog yang bisa untuk dikonsultasi sebilang yang perlu apa yang psikolog katanya anaknya sudah keteleluan karena tiap hari itu bertengkar terus dengan kakaknya dan kemudian tiap hari yang lawan ibunya ibunya capek yang hadap anak itu kalau begitu saya bilang tidak psikolog ada psikolog di atas psikolog siapa orang tua masih hidup tidak orang tuanya masih ibu lagi ibu yang hidup masih hidup ibunya di mana saya bilang ibunya di Bandung minta ibu saya bilang itu cara minta apanya begini saya bilang itu sekarang anak saya begini kelakuannya kalau itu sudah cerminan saya dulu saya minta maaf lehen batin apa yang terjadi teman-teman wah ngomong ibunya ya saya kasih tau kalau ibunya ngomong usah dibantah diam saja akui saja kamu dulu gini keluar dulu ya itulah selama ibu masih marah ketika kita punya anak akan begitu juga saya yang kedua saya bilang setelah dia memaafkan monridonya ya atas sikap selama ini monridonya karena ketika orang tua sudah rido maka dia sejauh otomatis ridolah akan turun kepada anak itu yang ketiga saya bilang minta doanya semoga anaknya bisa lebih baik bisa lebih nurut bisa lebih rajin sekolah nah singkat cerita lebih kurang satu minggu kemudian bertemu saya dengan dia bertemu dengan dia dia bilang terima kasih Pak Alpi kenapa saya bilang ya saran papi sudah saya lakukan saya minta maaf dengan ibu saya ternyata benar ternyata ibu saya masih nyimpen kelakuan-kelakuan saya dulu katanya dia sebut semua kelakuan-kelakuan saya masih kecil dulu itu nah tapi alhamdulillah dia sudah lega dengan saya minta maaf mengakui nah kemudian kata dia saya minta Rida minta doa alhamdulillah pulang saya dari Bandung seketika itu juga berubah total anak saya wah gitu ya luar biasanya itu ya karena orang tua itu terhubung dengan Allah total kemudian yang anehnya lagi katanya anaknya itu males belajar sekarang rajin belajar dan ketika ulangan kalau dulu mendapatkan angka tujuh itu tidak mudah sekarang katanya sembilan sepuluh itu sangat mudah nah jadi tidak ada anak yang bodoh sebenarnya adalah anak yang terhijab oleh kelakuan orang tuanya terhadap orang tuanya dulu nah seperti itu nah jadi ini kita memendahini membenahi ini harus komprehensif dengan kita sendirian jadi tidak ada anak yang salah menurut saya ya tidak ada yang salah tidak ada yang nakal yang ada adalah orang tua dan gurunya yang salah asuh itu hasil nakal itu bandal itu adalah hasil pelasuh orang tua dan guru di rumah dan sekolah nah jadi kalau ingin membenah cara komprehensif seperti itu caranya nah pertanyaan saya adalah pernah gak kira-kira ada yang orang tua membuat kesalah orang tua dan guru silahkan yang bertanya tadi jawab pernah lah kayaknya kalau orang tua mungkin iya ya kalau guru sih kalau saya kayaknya ini ya Pak Alpide kalau orang tua kayaknya mungkin pernah gitu ya beberapa kali mungkin dulu ya walaupun saya gak terlalu lama seperti orang tua sebenarnya tapi kalau dengan guru perasaan saya itu gak pernah gitu ya gak pernah perasaan saya itu dulu waktu jadi murid SD SMP itu kayaknya kalem gitu ya hampir gak pernah tuh nakal gitu gak pernah tapi pas ketemu satu itu walaupun sekarang itu waktu pas saya ngajar SD itu nakal banget ada kayak tadi definisi nakalnya itu ya mungkin memang apa nih gitu ya tapi itu memang ya itu sangat ini dengan hati sekali ya sangat bagaimana kita mendidik dengan hati memang sentuhan-sentuhan hati itu menurut saya yang menjadi penting tapi boleh gak Pak Alpide ketika saya mengatakan begini mungkin perspektifnya Islam gitu ya syariah ya ketika menyebutkan begini ketika misalnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang guru kemudian sebagai orang tua kita ada anak kita yang dalam tanda petik tadi nakal gitu ya kemudian yang kedua kita sebagai guru juga mendapati memiliki dalam tanda petik juga anak yang nakal gitu ya nah tapi ternyata setelah kita insropeksi kita muhasabat ternyata gak kok kita baik sama orang tua kemudian saya berpikir oh berarti ini adalah ya cobaan gitu ya ini mungkin cobaan dari Allah SWT untuk kita bersabar jadi tidak selamanya ya kalau orang non muslim mungkin menyebutnya dengan karma gitu ya tadi dengan sebab akibat kausalitas gitu jadi tidak selamanya juga kausalitas itu terjadi dalam artian bisa jadi kita yang sudah baik sama orang tua orang tua itu apa namanya rito dengan kita tapi kok kadang ada nih mendapati murid ataupun juga anak gitu ya yang malah justru berbeda jauh betul gak ini adalah sebagai ya arti agama artinya dia adalah cobaan cabaran gitu ya betul gak seperti itu Pak Alvin betul 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 contoh gini ya Nabi Nuh ya betul kurang apa lagi Nabi Nuh itu kurang apa statusnya Nabi nah sebenarnya pesan apa yang Allah berikan nah ini dari pengalaman saya saya dulu ketika dengan orang tua Alhamdulillah dengan guru apalagi paling manut paling nurut dan sebagainya tapi ketika saya jadi guru pertama kali bagaimana setidak diperlakukan baik oleh murid-murid saya ketika saya cerita di awal tadi mereka bergendam mereka ribut macem-macem sebenarnya ada pesan pesan rahsia di situ karena Allah memberikan ujian itu untuk mengangkat terjahat kita untuk memberikan ilmu sebenarnya itu hakikatnya itu kalau saya seandainya saya tidak mendapatkan kelas seperti itu mungkin tidak akan lahir buku menjadi dengan hati tidak akan ada namanya buku menjadi juara berkata mulia saya bersyukur sekali bahkan saya bersyukur dapat ujian seperti dia saya ngajar tadi ya nah akhirnya saya terus belajar mempraktekan akhirnya menuliskan dan berbagi banyak orang begitu juga saya jadi terapis anak-anak gara-gara saya menghadapi anak-anak bermasalah sehingga lahirlah buku menjadi juara dan berkat mulia bagaimana cara memilih anak dari tahapan-tahapannya sampai dia berhasil sukses nah sebenarnya ujian-ujian itu kan kita mengenai kelas sebenarnya nah banyak orang melihat ujian itu negatif kalau saya tidak bersyukur bahwa Allah akan ngasih sesuatu ini saya harus sikap dengan benar harus saya semakin banyak dekat dengan Allah semakin banyak saya belajar pasti ada sesuatu tiba-tiba itu ternyata benar nah jadi kita bersyukur nah tidak semuanya itu sebab baik-ibad betul ya contohnya Nabi Nuh mungkin ada Nabi-Nabi yang lain mungkin ya anak dan istrinya mungkin yang Nabi Lut Nabi apa itu ya nah ternyata dari pengalaman hidup saya itulah yang angkat derajat saya mungkin kalau saya tidak dapat kelas yang seperti tadi di awal tadi mungkin saya jadi trainer ya tidak mungkin saya bisa terbang ke berbagai daerah dan diundang ke luar negeri karena mengasih materi ini tidak mungkin nah sekarang ini adalah persoalannya sebenarnya Allah ini mengangkat derajat kita sebenarnya tapi di sikap secara salah itu masalahnya maka ini tidak dapat apa-apa saya ketika saya sikap dengan baik ya ketika saya uji seperti tadi apa yang menurung saya dulu ya saya sudah 4 tahun cari kerja susah dapat murid seperti ini mengajarnya masa saya merasa berarti ini Allah nyuruh saya semakin banyak lagi dekat dengan Allah semakin banyak lagi saya belajar ketika saya menghadapi anak ternyata anak tidak merespon dengan positif itu bertanda ilmu saya belum cukup mengatasi mereka itu bertanda ilmu saya belum cukup untuk mendidik mereka itu bertanda saya belum layak jadi guru mereka nah itu cara saya menjikap masalah seperti itu dan ternyata alhamdulillah berhasil nah seperti itu ya seperti itu Pak Wisnu oke terima kasih jadi dari gaya bicara ini juga memang betul-betul dari hati Pak Alpi ini kayaknya harusnya mendengarkan itu sambil lampunya ditutup pakai lilin lampunya dimatikan lilin ini kok benar nangis ini Masya Allah biasa itu trainer makanya gitu biasanya gitu tapi memang tentu sekali ya jadi banyak hal yang kita bisa diskusikan mungkin ada saya kasih kesempatan satu lagi deh yang ingin bertanya karena waktu ini juga sudah habis sebenarnya ya sisa tiga menit ini satu orang yang silahkan ada yang mau bertanya kita kasih waktu kalau tidak ada nanti mudah-mudahan Pak Alpi mungkin bisa bukan cuma satu kali ini saja next time mungkin bisa lebih spesifik kayak benda bukunya kemudian juga mungkin parentingnya kita mungkin sebagai orang tuanya gitu ya menjadi saya sempat juga ada anak mulut saya Masya saya satu bikin buku juga tentang menjadi orang tua yang dirindukan menjadi orang tua yang bahagia dan dirindukan anak gitu ya nah itu juga karena Masya ini memang dia sebagai pendongeng di Bogor ini jadi bikin buku yang kedua juga bikin buku tentang menjadi guru bintang lima gitu ya ini panjang nih ceritanya gitu tapi mungkin ke depan kita bisa lebih banyak lagi mudah-mudahan Pak Alpi masih ada waktunya walaupun balik-balik ke Sumatera Selatan ke Bekasi ini dengan online ini mudah-mudahan kita masih bisa menyentuh nih ya terutama mungkin nanti ada mendidik dengan hati for a lecturer gitu ya untuk para dosen juga nih gitu ya jadi agar agar dosen untuk kepala sekolah tadi katanya dari Ustaz Soli Hudin juga belum selesai nih Ustaz Soli Hudin belum selesai nih dalam artian kayak gimana berarti nih mungkin tipsnya nanti mungkin bisa komunikasi dengan Pak Alpi Anto mungkin last terakhir Pak Alpi waktu 2 menit mungkin ada closing remark ya penutupan terkait dengan rahasia indahnya mendidik silahkan Pak Alpi dalam 2 menit oke baik terima kasih semuanya ini kita baru satu ya baru berkomunikasi dengan hati itu belum tuntas nah nanti berikutnya insyaAllah kalau jadi yang kedua adalah cara melihat dengan hati cara melihat permasalahan dengan hati bukan dengan logika yang ketiga adalah cara mendengar suara hati anak didik kita atau anak kandung kita nah itu insyaAllah ketepan baik mendidik dengan hati itu adalah mendidik seorang guru yang sudah selesai dengan dirinya itu selesai dulu dengan dirinya mengapa para ulama para kiai dia menteri ngajarnya cuma ceramah karena suaranya gak jelas tapi kenapa masuk ke hati santri-santrinya kenapa karena dia sudah selesai dengan indah jadi kalau guru ingin mendidikan hati selesai kalah dirinya dengan dengan selesai dulu dengan dirinya nah bagaimana selesai dengan dirinya hilangkan mencari dunia itu aja sejadinya tugas kita apa sampai kalah ilmu itu bahwa ilmu itu terdiri pada Allah kena iklan dihisap sampailah karena Allah untuk Allah kepada Allah ketika kita gak punya lagi embel-embel dunia situlah kita akan menebus apa namanya tembus tembus ke hati nurani dan jiwa anak itu sebodoh apapun anak itu kalau sudah tembus hatinya oleh nur Allah dengan ketulusan hati kita menyampaikan ilmu Allah insya Allah akan terbuka kesadaran anak didik kita selama guru masih carinya dunia tidak akan bisa mendidikan hati itu itu ya sebagai terakhir nah bagi bapak ibu yang berminat bukunya ada nanti silahkan beli bukunya nanti bonusnya dua buku ya beli satu bonus dua itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak atas materinya Pak Albianto luar biasa sekali betul-betul berbicaranya dengan hati kemudian juga mendidiki dengan hati mudah-mudahan semuanya dengan hati hati yang bersih yang terhindar dari segala kebutuhan kepentingan duniawiah gitu ya mudah-mudahan bermanfaat jazakullah khairan atas kehadirannya ibu dan bapak sekalian sampai jumpa di podcast di pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda insyaallah dan sekali lagi saya inginkan terima kasih Pak Albianto jazakullah khairan mudah-mudahan membalat dengan bahasa yang baik bagi ibu dan bapak sekalian yang ingin mendapatkan bukunya silahkan bisa hubungi langsung Pak Albianto atau melalui kami juga bisa ya plus nanti mungkin juga mudah-mudahan bisa kita adakan juga trainingnya ya Pak Albianto insyaallah baik secara offline ataupun kayaknya kalau seperti ini bagusnya offline kayaknya Pak Albianto mungkin ya iya betul nanti mungkin boleh di-share lah di grupan jelis penulis untuk ininya apa training-trainingnya Pak Albianto ya jadi akan lebih bermanfaat baik terima kasih kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa ke partil majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih